Denny Cagnan ungkap sang anak terlahir sempurna meski prematur. Penyanyi Denny Cagnan mengungkapkan bayi Bella Bonita terlahir sempurna meski prematur. Menurut Denny Cagnan, anak pertamanya dengan Bella Bonita lahir seperti bayi normal pada umumnya menangis. Bahkan, ditambahkan Denny Cagnan, tangisan bayi Bella Bonita menggema. Akan tetapi anak Denny Cagnan harus dirawat di ruang khusus karena Bella Bonita melahirkan lebih awal dari jadwal. Istri Denny Cagnan melahirkan di rumah sakit husada utama, Surabaya, Jawa Timur. Kondisi anak pertama Denny Cagnan dan Bella Bonita kini jadi sorotan. Pasalnya, sang bayi telah lahir namun waktunya terlalu cepat. Bella Bonita pun sempat mengalami pecah ketuban bercampur darah. Bella pun menjelaskan kronologi sebelum putrinya dilahirkan ke dunia. Wanita berusia 25 tahun itu pun terlihat menuliskan permintaan maafnya kepada sang putri. Lantaran telah lahir sebelum tanggal hari perkiraan. Bahkan, diakui Bella, ia pun juga tak mengalami proses pembukaan kelahiran sama sekali. Maafin mama ya sayang, belum waktunya dan gak ada pembukaan sama sekali, ujar Bella. Selamat menikmati.